Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Hedy Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan Nah di depan teman-teman ini ada mesin cuci LCD tabung ya Kali ini kita akan mengganti selang pembuangan dalam atau selang drain dalam yang bermasalah karena air di bak pencucian ini tidak bisa sampai penuh ya Dia sepertiga sudah terbuang ya Nah itu artinya ada masalah di sini teman-teman ya Di selang dalam pembuangan ya Nah lokasi selang drain dalam itu disini teman-teman ya Nah di dalam sini Nah itu yang bermasalah ya sehingga airnya hanya kadang sampai sepertiga saja sudah terbuang Dia tidak sampai posisi setengah atau sampai penuh ya bahkan penuh tidak bisa sampai itu masalahnya disini teman-teman ya Ini akan kita ganti Nah bagaimana cara menggantinya Ikuti langkah-langkahnya ya teman-teman Kita buka baut tutup belakangnya Setelah dibuka ini kita lepas tali pembuangannya supaya enak Sama tali remnya teman-teman ya Kita buka baut cover yang belakang ini ya teman-teman Ini juga Kalau sudah kebuka teman-teman dorong ininya kesana ya Kalau untuk membuka ini Jadi dorong kesini Nah ini nanti akan dibuka seperti ini Nah kalau cover tutupnya ini sudah kebuka Teman-teman buka baut yang di area sini ada 5 buah Ini ya yang ini kita buka Kemudian yang disini Postnya agak dalam Kemudian Ini 3 Yang ketiga Kemudian yang ini yang keempat Kemudian yang disini Yang ini ya Ini yang nomor 5 Nah ini buka semua ya teman-teman Untuk memasang ininya Ini dari Arahkan ke posisi belakangan dulu Pasikan ya teman-teman Nah kalau sudah mplek Baru kita dorong ke kiri ya Seperti ini ya teman-teman Kita buka baut yang di Pegangan tangan ini ya Kanan tangan kiri juga teman-teman Jangan lupa baut yang ini juga Kita lepas Oke kalau semua bautnya sudah kita lepas Ini kita angkat tutupnya seperti ini Dan kita letakkan seperti ini ya teman-teman Kalau sudah keangkat ini Kita tarik ke atas seperti ini ya Nah ini ternyata ini yang rusak ya Dia udah popos Nah ini kita ganti ya teman-teman Kita ganti yang baru Selanjutnya kita pasang selang penggantinya dulu Seperti ini Susah teman-teman Karena oh gasnya sempit Oke seperti ini ya Setelah itu kita pasang covernya Ini kita pasangan dulu ya Oke bagian ini Kemudian kita pasangkan Oke seperti ini Oke kita pasang Kavang tutup kertasnya Tampak saja Pastikan posisinya pas Tampak saja Kavang tutup kertasnya kita pasang baunya ini kita pasang kemudian gagal samping juga teman-teman dari kanan maupun kiri ya teman-teman teman-teman dorong ininya kesana ya kalau untuk membuka ini jadi dorong kesini ini nanti akan dibuka seperti ini nah kalau sudah pernah posisi kebuka seperti ini biasanya yang saya kita pasang cuma buat disini aja yang bagian terpentingnya sama yang satu di belakang ini ya karena ini buat terpentingnya ya tingkatnya Nah untuk memasang ininya ini dari arahkan ke posisi belah kanan dulu paskan ya teman-teman Nah kalau sudah plek baru kita dorong ke kiri ya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita pasang baut kartunya mesin juga selanjutnya kita pasang tali remnya belakang ini sama tali pembuangannya ya pasang selanjutnya kita pasang untuk belakangnya teman-teman selanjutnya kita pasang ketujuh bautnya oke itu tadi informasi yang bisa saya berikan terkait bagi bagaimana cara mengganti selang drain dalam mesin cuci LC2 tabung dan ini sudah siap kita enter ke customer semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe and share sampai jumpa di tutorial servis berikutnya dadah selamat menikmati